Selamat malam, shalom Bapak Ibu, serta di dalam nama Tuhan Yesus, kami dari keluarga yang berduka, kami akan mengisi pujian kami, ya kalian sudah menghibur kami, kami juga menghibur kalian mengalami pujian-pujian kami, tetapi sebelum kami akan memberikan pujian, kami akan memberikan kesaksian bagaimana monik hidup sampai sakit dan sampai dipanggil ke rumah Bapak di Sudah. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan kepada ibu kandungnya Monik Patricia, silahkan. Namun di atas galanya, ku tahu Allah ku bekerja, mendatangkan kebaikan. Oke, sepertinya menyebut nama Monik saja mungkin mamanya agak buka kuat ya. Oke, saya saja yang mewakilkan dari mamanya. Monik lahir tanggal 15 Maret tahun 2000. Monik anak kedua dari empat persaudara. Monik, memang kondisinya dari dulu anaknya lemah, pemalu. Makanya badannya enggak lumuk, kurus dia. Tapi makan banyak. Lalu, saya cekan lebih berhenti lagi, tapi enggak apa-apa lama ya. Lalu bagaimana perjalanannya sampai akhirnya ikut bersama saya. Keluarga Monik keluarga besar, dia ada tempat saudara. Lalu pada tahun 2010, saya pun pernah mengalami hal seperti ini, pengalaman. Anak saya yang nomor 2, namanya Jiko, Bikumi, dan Namanya Karoko. Lupa tahun sekali. Lalu, bisa dibilang saya stress. Saya marah. Saya berdoa. Ya pasti semua, kalau ngalamin seperti saya, pasti tawas tadi. Kalau dikumpulkan anak, kita tawas. Lalu, penghiburan saya, ya saya harus anak. Mau dikantikan fitur, mau dikantikan hata, mau dikantikan ruang. Sudah tidak bisa, tidak bisa. Akhirnya, saya melihat Monik ini, hidup saya. Lalu, saya ngomong ke anak ini, waktu usia 11 tahun, kalau saya lupa, ya. 11 tahun, masih kecil sekali. Lalu saya tanya, Monik, ketika setelah anak saya meninggal itu, ya. Kamu mau nggak ikut BOWU? Dia panggil saya BOWU, karena bapaknya itu itu saya. Kira-kira jam berapa, Mama Mutri? Monik, muta-muta? Nah, tidak lama kemudian, setengah sebelah, rasanya Monik buntah, buntah, dan buntah sakpepan. Gitu pun, saya tidak dibangunkan, mungkin mereka juga tidak enak atau segan. Lalu saya bangun, saya sakit dulu, saya buka itu. Lalu Mama Putri, namanya John, lalu dia langsung peluk saya, Lalu dia katakan, Ella, Monik, sahaja. Saya sampein Monik, saya tanya kepada dia, Monik, Monik, kenapa, nak? Saya bilang, pusing, oh, pusing manis, Ella. Oh, iya, pusing, ya. Tidak bisa buntah mata. Kalau buntah mata, anak yang berbuntah dan mau buntah. Oh, iya, kita bangun tutup mata. Jadi, saya turun ke bawah, saya mau bikin teg gula, siap-siap dan tenaga. Ternyata, saya pelukin luar, saya belum buntah lagi. Buntah dan buntah terus. Eh, wah, ini juga nggak beres. Lalu saya bangunin suami, tapi saya mau bawa Monik ke dokter. Oh, iya, jangan lupa telepon Mama dan Papanya. Telepon Mama dan Papanya langsung meluncur, lalu Monik digendong ke rumah kaki pertama itu di rawa lulu. Nah, langsung di lihat dokter di situ, Monik dikategorikan soma. Karena sadar tidak ada. Lalu diperiksa agitensinya, seratus delapan puluh. Setelah itu, dokter bilang, anak ini harus cari ruang ICU. Di rumah sakit lalu lulu, ruang ICU ada atau penuh ini? Tidak ada. Lalu akhirnya, mereka telepon lagi. Setelah ini rumah sakit, tidak ada ruang ICU, Monik harus cari ruang ICU. Oke, nanti kita cari rumah sakit yang ada ruang ICU. Cari-cari seluruh perkasi. Tidak ada ICU. Penuh. Jadi banyak orang sakit. Itu, mari Bapak-Ibu jangan mengajak. Pergunakanlah pantu kita dengan Bapak-Ibu. Kita tidak tahu. Apa yang dikiraan kita? Monik telah mengakhiri pesandingannya dengan manis. Lalu dia pergi, dia menari untuk kita dan untuk Tuhan. Dia pulang membawa baju narinya. Dan sekarang dia pakai untuk menari di sekitar. Tentu dengan penciptanya. Terima kasih. Dan terima kasih. Dan terima kasih. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus.